Sama Anet 5, OC Kaligis berkukuh enggan diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap hakim PT UN Medan. OC Kaligis juga laporkan beberapa penyidik KPK ke Baris Krim Mabes Polri. Rabu lalu, OC Kaligis melalui tim kuasa hukumnya melaporkan sejumlah penyidik KPK ke Baris Krim Mabes Polri terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim PT UN Medan. Ke Baris Krim Budi Waseso membenarkan pihaknya telah menerima laporan OC Kaligis yang membeberkan tuduhan penculikan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penangkapan dan penahanan OC. Ya, laporannya Pak OC Kaligis sudah saya terima melalui pengacaranya. Sekarang sedang dipelajari oleh penyidik saya ya. Apakah ini sedang dinilai? Apakah ini bisa dinaikkan menjadi penyidikan? Atau tidak bisa? Nanti tergantung dari hasil penilaian tim penyidik yang sekarang menangani. Selain itu OC Kaligis juga ajukan gugatan pra-peradilan atas KPK ke pengadilan Jakarta Selatan. Melalui pra-peradilan, pihaknya akan menggugat proses pemanggilan pemeriksaan, penetapan tersangka, hingga penahanan OC Kaligis. Hingga kini OC Kaligis memilih tutup mulut dan tak mau diperiksa KPK terkait kasusnya. Ia bahkan tak banyak bercerita dengan kuasa hukumnya. Karena dia konsisten bahwa dia tidak mau di BAP. Kalau dia bercerita, sama aja dia tidak konsisten. Kenapa diperiksa sebagai tersangka dia tidak mau? Tapi sekarang di luaran dia ngomong-ngomong begitu kan? Nah, jadi dengan hal ini memang benar, dia konsisten. Dan dia juga merasa diperlakukan tidak adil, disolimi oleh pihak KPK. Sebelumnya KPK menangkap OC Kaligis di Hotel Borobudur, Jakarta 14 Juli lalu dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditangkap atas dugaan suap terhadap tiga hakim PT Wan Medan bersama-sama dengan anak buahnya Emyagari Bastara alias Geri yang telah lebih dahulu ditahan. Tim Liputan melaporkan untuk MED.